Intro Ya kawan-kawan selamat pagi kita sekarang Nalusmi sekarang berada di Yanko Jim Farmstay Di kampung Manggis Papar ini Dan dimana ini adalah Farmstay in the making Dalam proses untuk menjadikan dia sebagai satu destinasi agro pelancongan Yang ada di Papar lah Jadi ada juga tanaman-tanaman seperti jambu, limau, pisang, durian Tetapi mungkin akan ada di sebelah sana Penanaman sayur-sayur organik Yang mungkin akan menarik lagi lama perlawat Untuk mengetahui bagaimana proses penanaman organik itu Dan juga apakah hasil-hasil sayur-sayuran organik ini Ya jadi seperti yang kita tahu selalu bahwa Pertanian itu satu perniagaan Dan Nalusmi sangat setuju Sebab juga diusahakan dengan betul Akan menjadikan satu lagi pendapatan utama kepada komuniti Di sekitar Papar ini Jadi setiap lagi kita akan pusing Di sekitar tempat ini Banyak lagi kawasan-kawasan yang perlu ditanam Untuk tanam-tanaman Dan juga mungkin Dijadikan sebagai satu Apak perkembahan di masa akan datang Oleh itu Stay tuned Kita akan ronda-ronda bersama Nalusmi Ya kawan-kawan Ini dia salah satu daripada tanam-tanaman yang ada di Farmstay di Papar ini Dalam pemikiran ini dia ada limau Ada pisang Dan limau-limau kasturi ini Kita dapat bibit dia daripada Padas Homstay Daripada Tamyukong Jadi kalau anda ingin membeli bibit-bibit Bobohan Ataupun limau kasturi Datanglah ke Padas Homstay Dan dia memang cepat tumbuh Sebab dia kena kawin Kena kasih kawin lah Besar sudah Tidak lagi ada buah lah tuh Dan ini dia dalam proses pembersihan Semoga akan menjadi kenyataan lah Ya Dan kita lewat di sini Ada beberapa juga tanam-tanaman durian pun ada juga Jadi Seperti yang Nalusmi katakan tadi Pertanian itu satu perniagaan Dan boleh juga di Kasih kaitkan dengan agroturism lah Ini dia limau-limau kasturi Yang sudah membesar Tidak lama lagi boleh dituai Dan juga pisang-pisang yang ada di sana Ya Tapi perlu ditrim lah Selalunya Daun-daun yang mati itu Perlulah dibuka lah Supaya dia lagi Mantap lah Pertumbuhan pisang-pisang ini Ya itu dia Dan juga ada juga perancangan untuk menanam Beberapa pokok Mungkin lima puluh pokok Vanila di sini ya Dan bagi di Kawasan papar ini Vanila Kebun vanila yang terkenal adalah di Leo lah Tempat Leo kemudian Tidak ada yang ingin Mengetahui lagi dalam tentang Vanila ini Bolehlah berhubung dengan Kundehing Leo Ya dan ini juga Dan juga ada juga serai Ya diserai di sini Memang subur tempat ini Dan sesuai tanah rata lagi Dan dikilingi oleh sungai Dengan sangat sesuai untuk hamstelah Tapi mungkin ada pelaburan sedikit Yang perlu dibuat Kita buat secara betul Dan akan memberikan Satu pengalaman Kepada pelawat-pelawat nantilah Ya Ini dia Ini adalah limau kasturi Yang telah Diambil bibitnya Daripada Padas Wamstay Dimana Dimiliki oleh Tamyosyong dan Tamyokong Keluarga lah Dan sekeluarga Dan di Pokok yang besar ini Di atas ini Ini adalah durian Ya ini durian yang kecil Berwarna merah Red durian Ya ini dia Hoho Jadi Kita tunggu Fasiliti-fasiliti Yang akan dibuat di sini Supaya kita dapat melawat Beli santai Beli barbecue Beli camping juga Ya dan Juga mungkin boleh belajar menanam Berserta dengan Pemilik di sini Untuk menanam Sayur-sayuran organik di sini Experience Experience The life Of Petani Farmers So kita akan Tunggu sebelah lagi Ya ini dia Sebahagian daripada Tanam-tanaman Yang ada di sini Kebanyakannya Kita tanam Mereka tanam Limau dulu Ya Limau dulu Dan barulah Tanaman-tanaman lain lah Dan di kawasan Depan sana Perancangannya Akan ditanam Sayur lah Sayur Vanila Dan mungkin juga Herba lah Ya herbs Beberapa jenis herba Yang boleh Kita buat Education tourism Kita buat Apa ini Tool Jadi tahniah Kepada pemilik Kebun ini Kerana Dengan adanya Kebun ini Ada lagi satu Product agro-tourism Education tourism Dan juga Community tourism Yang ada di Papar ini ya Di kawasan Bersempadan Kampung Manggis Dan Kampung Obai Ini dia Pokok durian Ini durian Mungkin dalam Berapa tahun Boleh Meluruhkan buah lah Pasti lah Dan ini juga Pokok durian Ada pernah berbuah Durian merah nih Bersara Ya Itu dia Jadi Mungkin akan Mengambil dalam Sampai hujung Tahun ini Ataupun awal tahun hadapan Untuk disiapkan lah Farmstain ya Jadi Nantikan Ya kawan-kawan Disini juga ada Ditenam nenas Korang pasti apakah Jenis nenas ini Tetapi ada sudah Yang berbuah Dan mungkin Beberapa waktu Atau bulan Mungkin dapat Sudah hasil dia lah Ya So It's very Selesalah Ataupun Senang hati Melihat Produk-produk Seperti ini Dapat diwujudkan Oleh community Ya Supaya Mempelbagaikan lagi Produk agroturism Yang ada di Sabah Ataupun di Papar inilah Ini dia Yang perlu Perlu lagi Dibersihkan Ya Nenas Nenas ini Rumput-rumput Dibersihkan Supaya dia Tunggu dengan Mantap lah Dan ada juga Agro-agroturism Seperti di Tamunan Dimana Gundahing Antenikyub Ada Juga Melakukan Beberapa Penanaman Anggur Dan sangat Menjadi di Tamunan Mungkin dia sejuk Dan jika anda Bertandang ke Tamunan Bolehlah melawat Ocit beliau lah Ya Oleh itu disini Knowledge Beach Ingin mengucapkan Terima kasih Kepada semua Subscribers Kerana sentiasa Mengikuti Knowledge Beach Dan satu lagi Produk akan datang Yang ada di Papar ini Yang mungkin akan Memberikan anda Satu pengalaman baru Dalam agroturism Yang integrated Tourism Agroturism Education Tourism Dan mungkin juga Herb Tourism Dalam beberapa Ketiga lah I think Dalam Satu tahun lah Untuk Diwujudkan Betul-betul tempat ini Kerana anda Perlukan Pelaburan sedikit lah Ada durian Tapi setup Kawasan ini Sangat bagus lah Dikling oleh sungai Dan tanah rata lah Dan di sungai ini juga Dia Connected dengan Sungai Besar Papar Ya Dan di sungai ini juga Banyak sinsilog Nah sinsilog lah Belut Yang Kalau kamu tengok di Tamu penampang Sinsilog ini Boleh menceca 22-25 ringgit Satu kilo lah Jadi Sangat Mahal juga Ada juga Kepayas disini Ada juga Lampun disini Durian Belanda Baru dalam proses Pembesar lah Ya Jambu juga ada di depan Nah ini jambu Sangat subur Jambu Ya Jadi Mungkin ada beberapa bulan lagi Jambu-jambu ini Boleh lah Ikuti hasilnya Dan boleh lah Di Mereka beritahu Sama ada Boleh sudah Melawat Tempat ini Sambil santai Sambil barbecue Sambil kupi-kupi Dan mungkin ada Aramai tea sikit Ya Nah Lujmich Jika Anda suka video ini Jangan lupa support Subscribe Like Dan share Semoga Perkongsian ini Akan dapat memberikan Anda Satu insight Bahwa di kawasan-kawasan kampung ini Banyak tempat menarik Yang boleh kita experience Seperti di tempat inilah Di Farmstay Di kampung Persempadan kampung Kubai Dan kampung Manggis Ya Ya kawan-kawan Dan kawasan ini Yang di depan ini juga Akan ditanam Beberapa jenis sayuran Organik Ya masih lagi Luas kawasan dia Untuk ditanam dengan Beberapa Sayur-sayuran organik Yang boleh Mengwujudkan Peluang pekerjaan lah Di sekitar kawasan Bapak Riu Jadi Kita nantikan Perkembangan seterusnya Dalam 3-4 bulan Dari sekarang Semoga Usaha ini akan dapat Berjaya Dan Boleh dilawati Pada Sekurang-kurangnya Pada bulan Desember Tahun inilah Ya itu dia Kawasan tangan rata Boleh mungkin dibuat Satu area campsite Dan juga Mini dewan Untuk Aktiviti-aktiviti Riada Pelawat-pelawat Di sini nantilah Ya Oh Sama Ya Menangkala di kawasan Hujung Tempat ini Boleh juga Disediakan Satu mungkin Platform Ataupun Deck Sebab di bawah itu Sudah sungai Dan mungkin Di kawasan ini Ada pokok-pokok besar Kita boleh buat deck Ya Deck untuk santai Seperti platform Untuk kupi-kupi Dan mungkin Bambu-bambu ini Perlu dikekalkan Cuma kita perlu Trim lah Kita trim di kawasan ini Supaya dia lagi Tersusun Bambu-bambu ini Tapi apa yang menarik Di sini adalah Di kawasan ini Ada pokok-pokok besar Seperti ini Kawasan yang rendang Ya rendang Dan juga Boleh dibersihkan Kawasan ini Untuk dijadikan Satu kawasan Santai Boleh dibuat Platform Atau deck Untuk Pengunjung Berehat Sambil lunch Dan sebagainya Dan seperti yang Nelizmi sekatakan tadi Di kawasan ini Dikelilingi oleh sungai Ya sungai kecil Ya itu dia Sungai-sungai Yang boleh di Actually boleh buat tour juga Sebab kita boleh Jalan di sepanjang sungai ini Dan ia akan tembus Di sungai besar Papar Di sungai besar Papar Jadi banyak potensi Tempat ini Dan Walaupun Bagaimanapun Kekangan Kekangan Funding Sebab dia Community driven Kekangan funding Sangat terhad Jadi dosen bilang Dorang logat-logat lah Logat-logat Jadikannya sebagai Satu Destinasi agro-turism Education tourism Dan juga Food tourism Herb tourism Dan juga Leisure tourism Relax Santai ya Dan Kecauan-kecauan burung Jika kita Ada camping di sini Kecauan-kecauan burung ini Sangatlah Menusuk kalbu Ha ha Menusuk kalbu Sebab awal pagi Jika kita mendengar Kecauan burung ini Dan malam Deruan Angin Bunyi-bunyian Serangga Membolehkan kita Berasa Peace Peaceful Jauh daripada Kemulut Ataupun Kemulut pula Jauh daripada Kesibukan kota Bandar kota Kinabalu Dan mungkin Sandakan Tawal Ataupun Kuala Lumpur Atau potensi Kawasan yang sangat Berpotensi Untuk dimajukan Tetapi Pemilik Tempat ini Berkata Kekorangan funding Tetapi Diorang akan Berusaha Loget Loget Less is more According to One of the Icon Minister In Turism Datuk Masih Dimanjun dulu Less is more We spend less But the impact Is more Jadi Kita teruskan Usaha Membantu Dan Guide mereka Agar Mereka sentiasa Dapat Menikmati Knowledge transfer Yang terbaik Agar mereka dapat Menggunakan Keuangan yang ada Dan memberikan Impak yang besar Kepada Komuniti Bukan Pemilik Tetapi Komuniti Dimana Bukan saja Menjana pendapatan Kepada mereka Tetapi juga Menjana Pekerjaan Kepada Komuniti Yang ada di sini Jadi Usaha-usaha seperti ini Usaha komuniti seperti ini Perlu dibantu Karena inilah Kita akan Memperkasakan Yang memperkasakan Komuniti luar bandar Agar mereka Tidak tercicir Daripada Pembangunan Yang di War-warkan Dalam Sabah Maju Jaya Oleh itu Knowledge Mij Lawatilah Tempat-tempat Menarik di Sabah ini Visit Our local product Our local destination Di 27 daerah Di Sabah ini Untuk kita dapat Membantu Merancakkan Dan memakinkan Pelancongan Tempatan Di Sabah ini Oleh itu Thank you for your support Ciao for now Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.